PTKIN Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat obres Obrolan satu Yang berbahagia dimanapun berada Kali ini Merupakan kesempatan yang luar biasa Dimana Teman-teman calon mahasiswa Perguruan tinggi Keagamaan Islam Negeri Bisa mendaftar Karena tentunya Para calon mahasiswa sudah menerima Surat kelulusan dari sekolah masing-masing Yang dari MASM, ASMK Ataupun sederajat lainnya Nah kemudian siapa sih Yang bisa masuk ke perguruan tinggi Keagamaan Islam Negeri ini Nah untuk perguruan tinggi Keagamaan Islam Itu diperuntukkan bagi Teman-teman sahabat Calon mahasiswa Yang memang beragama Islam Kemudian nanti Untuk yang beragama non-muslim Atau selain Islam Sudah ada Di perguruan tinggi yang lainnya Perguruan tinggi Keagamaan Islam ini Terdiri dari 58 Perguruan tinggi Keagamaan Islam Yang diantaranya ada Sekitar 20 Universitas Dan IIN IIN Serta STAIN Di seluruh Indonesia Jadi Dari Dari Sabang sampai Merauke Semua mahasiswa Atau calon mahasiswa Bisa mendaftar Di PT KIN Gitu Mbak Ulte Apa sih yang perlu diperhatikan Dari PT KIN Mungkin dari Pengangnya Mungkin dari Pengelajarannya Nah mungkin Apa sih yang menjadi Pembeda antara PT KIN Dengan Bagaimana yang lain Munggu silahkan Baik Selamat pagi Sahabat Obras Obras ya Obrolan satu Obrolan santai Jumpa lagi Di acara Ngobrol santai Kali ini Yang temanya adalah Tentang Penerimaan mahasiswa baru Pada Perguruan tinggi Keagamaan Islam Negeri Tadi sudah disampaikan Ada 58 Perguruan tinggi Keagamaan Islam Negeri Atau PT KIN Se-Indonesia Yang secara bersama-sama Membuka Penerimaan mahasiswa baru Untuk saat ini Sedang dibuka Jalur kedua Yaitu Jalur ujian masuk PT KIN Jalur pertama Sudah selesai Pada Pertangan Bulan April ini Ya pengumumannya Dan untuk jalur kedua Jalur UMPT KIN ini Masih segar Baru dibuka Dua hari yang lalu Hari Senin 25 April Pukul 13 kemarin Ini baru dua hari Masa pendaftarannya itu Mulai 25 April Sampai 4 Juni Tahun 2022 Tahapan berikutnya Bagi para pendaftar Akan dilaksanakan Ujian Tulis Pada tanggal 14 Hingga 17 Juni 2022 Sebelumnya Kita Para peserta Kita beri kesempatan Untuk melakukan Uji coba Yaitu pada tanggal Tanggal 10 sampai 12 Kurang lebih Pelaksanaan uji cobanya Dan hasil dari Seleksi PMB ini Ini akan diumumkan Pada tanggal 30 Juni 2022 Nah menambah Yang sudah disampaikan Tadi Selain 58 PT KIN Ada satu lagi Universitas yang juga Membuka Penerimaan mahasiswa baru Melalui jalur UMPT KIN Ada universitas umum Dari Fakultas Fakultas Agama Islam ya Juga bisa Dia juga membuka Jadi total ada 59 PT KIN Gitu Pertanyaan dan tentunya PT KIN di masa sekarang sedang naik daun, sedang mekar, sedang tumbuh, banyak diminati Nah kenapa kuliah di PT KIN? Banyak sekali yang didapat ketika calon-calon para mahasiswa baru ingin kuliah di PT KIN Di antaranya pertama adalah selain kita mendapatkan pengetahuan umum Ada juga yang kita dapatkan adalah pengetahuan keagamaan Di PT KIN tentunya agama akan menjadi fondasi yang dasar Karena jelas PT KIN berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia Dan tentunya selain pengatuan umum yang ditonjolkan juga ada pengetahuan keagamaan yang menjadi prioritas Selain itu, calon-calon mahasiswa baru juga bisa menjadi orang yang berakhlak dan berkarakter Nah tentunya ketika kita sudah berakhlak, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai atitude yang baik Maka harus juga didunggu dengan karakter yang luar biasa Ini luar biasa kalau teman-teman calon mahasiswa baru yang lulusan MASM, ASM, ASM, Kata Sederajat Bergabung dengan kami di PT KIN di seluruh Indonesia Dan tambahan lagi Bu Ulfi bahwa tadi sudah disampaikan jalur pendaftaran yang sekarang sedang berlangsung adalah Ujian Mandiri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Yang bisa diikuti oleh lulusan calon mahasiswa dari tahun 2020 sampai tahun 2022 Jadi bagi calon mahasiswa yang sudah lulus kemarin, tidak lolos, bisa langsung masuk lagi melalui jalur PN Banyak peluang ya untuk semuanya bergabung di PT KIN untuk mendaftar melalui jalur UM PT KIN Benar begitu ya Pak Zidni ya Oke selanjutnya ke Pak Ulil tentang tadi sudah disampaikan secara banyak Mulai dari pendaftarannya, mulai dari kelebihan dari PT KIN Kemudian target dari PT KIN ke depan ini akan mencetak mahasiswa-mahasiswa seperti apa ya Pak? Dan penegasannya apa yang perlu diberikan untuk PT KIN seluruh Indonesia Monggo silakan Giliran untuk saya ke pertanyaannya Gimana ini momennya sudah saya umum PT KIN itu saat ini perguruan tinggi yang sedang bertumbuh Itu indikatornya terlihat dari semakin meningkatnya jumlah peminat yang mendaftar di PT KIN Kemudian itu juga diimbangi dengan terus meningkatnya kuota penerimaan mahasiswa yang ditampung oleh PT KIN Perguruan tinggi keagamaan Islam selain menyelenggarakan prodi-prodi keislaman Juga menyelenggarakan prodi-prodi umum Semua bidang disiplin ilmu yang terkait dengan keislaman Mulai dari pendidikan keislaman, hukum keislaman, ekonomi keislaman, serta juga ilmu-ilmu pokok keislaman Seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, filsafat islam, dan lainnya Selain ilmu keagamaan islam Sekarang PT KIN juga sudah membuka prodi-prodi umum Eksakta dan juga umum Hanya hampir semua PT KIN baik UIN, IIN maupun STAIN Sudah membuka Tadris Matematika, Tadris Biologi, Tadris Fisika, Tadris Kimia Semua Tadris MIPA Ada juga Tadris Bahasa Inggris dan lain sebagainya Jadi saat ini PT KIN itu sudah semakin setara dengan perguruan tinggi negeri umum lainnya Dalam memberikan layanan kepada para mahasiswa Wah keren sekali ya, kita beri tepuk tangan dulu dong ya Ini adalah sumber yang luar biasa Yang sudah banyak berbagi informasi kepada seluruh pemerintah satu televisi Terakhir saya ingin bertanya juga ke Pak Jetin dan juga Pak Ulil Pesan untuk PT KIN dan juga khususnya untuk calon mahasiswa baru Yang akan mendaftar di UMPT KIN Monggo silahkan, siapa dulu nih? Saya boleh Pak Jetin dulu ya Monggo Pak Jetin Pesan yang dapat saya sampaikan ke teman-teman Sahabat-sahabat calon mahasiswa baru Di manapun berada yang akan mendaftar Atau melanjutkan kuliah di PT KIN Bahwa kehidupan sekarang bisa kita rasakan Tapi kehidupan ke depan belum tahu kita seperti apa Nah untuk menjawab bagaimana kehidupan kita Maka kuliah lah di PT KIN Karena PT KIN mempunyai dua sisi yang positif Pengetahuan umum dan keagamaan yang bisa menuntun kita Untuk jalan kehidupan yang luar biasa Luar biasa ya kuliah di PT KIN Karena ada banyak ilmu-ilmu yang bisa didapatkan Bukan ilmu dunia tapi ilmu akhirat Baik Selanjutnya saya persilakan Pak Ulil untuk memberikan pesan Kepada seluruh calon mahasiswa dan juga PT KIN Pesan dari saya Pesan yang ingin saya sampaikan Sama persis seperti pesan yang disampaikan Pak Zidni Semuanya sudah disampaikan Jadi sama persis Terima kasih Baik luar biasa Terima kasih Sudah banyak memberikan banyak ilmu yang bermanfaat Khususnya di obrolan satu ini Semoga informasi-informasi itu bisa memberikan banyak inspirasi Dan juga gambaran kepada calon-calon mahasiswa baru Ayo kuliah di PT KIN Karena kuliah di PT KIN is my dream Dan itu tadi adalah acara obrolan satu pada kesempatan hari ini Saya Ulfie Fajal mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim